Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara mencari titik potong Sistem Persamaan 2 Variable Disini saya punya persamaan lingkaran Ini persamaan lingkaran dengan persamaannya yaitu Yang ini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 Dan yang kedua yang ini parabola Dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat dikurang 5 Jika menggunakan aplikasi GeoGebra Kita bisa mencari titik potongnya disini Disini ada Intersect Kemudian klik lingkarannya Dan klik parabolanya Nah disini otomatis langsung ada titik potongnya A, B, dan C Di bagian kiri disini Sudah ada perpotongannya yaitu A itu 0, min 5 B itu min 3,4 Dan C itu 3,4 Nah ini dengan menggunakan aplikasi GeoGebra sangat mudah Nah tapi saya ingin memperagakan juga Mencari titik potong ini dengan cara manual Selanjutnya kita akan mencari titik potong bersama lingkaran dan parabola ini Dengan melakukan perhitungan secara manual Nah disini saya akan memasukkan nilai X kuadrat ini ke dalam X kuadrat dari lingkaran Jadi X kuadrat di parabola Saya masukkan ke X kuadrat lingkaran Jadi yang di parabola kita ubah menjadi X kuadrat di satu ruas Ruas yang lain Dan 5 nya ini kita pindahkan ke kiri Jadi yang sebelahnya ruasnya Y tambah 5 Nah jadi kemasukannya adalah Seharusnya ini X kuadrat ditambah Y kuadrat Sama dengan 25 Nah tapi X kuadratnya Kita ganti Kita ganti dengan yang ini Yang ini Y tambah 5 Kita ganti Jadi Y ditambah 5 Itu pengganti X kuadratnya Nah selanjutnya Kita susun Y kuadrat Ditambah Y Ditambah 5 Yang ruas kanan dipindah ke kiri Min 25 Sama dengan 0 Jadi Y kuadrat Ditambah Y Kurang 20 Sama dengan 0 Nah kita lakukan pemfaktoran disini Pemfaktorannya dalam Y Faktorannya adalah Plus 5 dan min 4 Nah jadi Y nya Sama dengan min 5 Atau Y nya sama dengan 4 Nah kita sudah ketemu Dua nilai Y Yaitu min 5 dan min 4 Selanjutnya kita cari pasangan X nya Dengan cara Memasukkan kembali Kedalam salah satu persamaan Boleh persamaan lingkaran yang di atas Atau persamaan parabola Nah disini saya mengambil yang parabola saja Jadi Ya saya ambil yang X kuadrat Sama dengan Y ditambah 5 Nah Y nya sudah ketemu Untuk yang pertama Untuk yang pertama Y nya saya ganti dengan min 5 Jadi X kuadrat Sama dengan min 5 Tambah 5 Nah jadi X kuadrat nya Sama dengan 0 Nah ini kalau mencari nilai X nya Ini dikasih plus minus akar dari 0 Berarti 0 Plus 0 dengan min 0 Itu sama saja Oke berarti Pasangan Yang cocok Ini X nya kita peroleh 0 Berarti 0, Y nya Tadi kita ambil dari Min 5 Y nya Y nya kita ambil dari sini X nya ini kita peroleh Berarti dia pasangannya 0, Min 5 Nah ini Satu titik sudah Selanjutnya yang kedua Yang kedua Y nya kita ambil Y sama dengan 4 Yang pertama tadi Y sama dengan 5 Sekarang Y nya sama dengan 4 X kuadrat Sama dengan Y tambah 5 Nah Y nya kita ganti dengan 4 X kuadrat sama dengan 4 Ditambah 5 Jadi X kuadrat sama dengan 9 Nah jadi nilai X sama dengan Kita tulis plus minus akar 9 Sama dengan plus minus akar 9 itu 3 Nah jadi X nya ada 2 ini X nya plus 3 Sama X nya minus 3 Jadi X nya bisa 2 X minus 3 Dan bisa juga X nya plus 3 Nah Y nya berapa tadi Y nya kita ambil adalah 4 Berarti ini 3,4 Min 3,4 Dan 3,4 Nah jadi Titik potongnya ini Nah ini akan sama dengan hasil perhitungan kita Dengan menggunakan Aplikasi GeoGebra tadi Akan sama ya Ini 0,5 Min 3,4 Dan 3,4 Ya mungkin cukup sampai disini Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh